Pertama-tama perlu kami luruskan dan tegaskan sekali lagi bahwa formasi CPNS guru tetap akan ada. Nah kita kan memiliki undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menyebutkan bahwa skema ASN itu memang terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Karena itu kebijakan formasi guru CPNS ini akan berjalan dengan saling melengkapi dengan skema formasi guru. Nah untuk tahun 2021 ini fokus kita adalah untuk perekrutan sampai dengan 1 juta formasi guru di jalur P3K. Kita berharap dengan formasi ini, ini bisa langsung untuk memenuhi suplai dan demand kebutuhan guru yang memang perlu segera kita benahi. Setiap renda ini perlu mengusulkan kebutuhan guru P3K-nya kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, PAN-RB, dan juga bersama-sama dengan PAN-RB, kami dan BKN telah melakukan sosialisasi secara gencar ke daerah-daerah untuk menjaring dan memetakan formasi guru P3K yang dibutuhkan. Dan kita telah melakukan dialog dengan Pemda di seluruh provinsi. Terakhir, kita menegaskan dan mendorong agar para guru honorer dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG untuk melamar menjadi guru P3K, karena nantinya kinerja yang baik sebagai guru P3K dapat menjadi pertimbangan penting jika guru P3K tersebut ingin melamar menjadi CPNS. Komitmen dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah terus memperjuangkan agar para guru mendapat kesempatan memperjelas status dan meningkatkan kesejahteraannya. Terima kasih.